Tak kenal kapok seorang residivis spesialis jambret di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, kembali berulah. Dalam kurun waktu satu bulan pelaku sudah menjambret 13 korban, bahkan salah satu korbannya merupakan ibu dari seorang anggota DPRD di Kota Singkawang. Beginilah aksi D alias ONI saat menjambret perhiasan kalung milik ibu-ibu di Kota Singkawang yang terekam kamera CCTV, hingga viral di media sosial. Residivis yang baru keluar pada bulan Mei tahun 2023 ini melakukan aksi penjambretannya dengan mengendarai sepeda motor. Sebagian besar korbannya merupakan kaum wanita, khususnya ibu-ibu yang sedang berbelanja di pasar pagi. Bahkan seorang ibu dari anggota DPRD Kota Singkawang tak luput dari aksi penjambretan ini. Beberapa korban penjambretan mengalami luka akibat terjatuh dan lecet pada bagian leher akibat kalung yang ditarik tersangka. Dalam konferensi pers, polisi menunjukkan 6 unit kalung emas dan 3 handphone hasil penjambretan tersangka. Selain penjambretan, ONI juga melakukan penggelapan kendaraan sepeda motor. Sepeda motor ini kemudian digunakan untuk aksi-aksi penjambretannya. Residipis satu bulan terakhir ini melakukan perbuatan jambret atau pembegal yang mana pada saat hari ini kami melakukan penyidikan. Dari bulan Juni kemarin sudah keluar dari LP. Jadi tenggang waktu satu bulan keluar dari LP bahwa si tersangka ini sudah melakukan 14 TKB yang 1 penggelapan yang 13 jambret. Akibat aksi penjambretannya, D alias ONI diancam dengan pasal 363 Subsider 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, Ainews melaporkan.